Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Saya harap kita dalam keadaan sehat walafiat ya Dimanapun kita berada selalu dalam perlindungannya Dan tetap semangat dalam melaksanakan segala aktivitas dan semua kegiatan Termasuk kegiatan perkuliahan hari ini Walaupun masih dari Semangat tetap harus kita jaga Oke hari ini saya akan melanjutkan materi dari analisis standarisasi obat bahan alam ya Nah untuk materi hari ini yang kita akan sharing Yaitu analisis produk obat tradisional yang nanti akan berlanjut ke pengujian stabilitas Ada tiga materi yang akan kita diskusikan Sampai was besok ya Yaitu analisis bahan alam Termasuk analisis produk obat tradisional ini Kemudian stabilitas obat Dan yang terakhir adalah analisis bahan kimia dari obat Jadi memang kalau kita bicara tentang obat tradisional atau sediaan obat tradisional tentu memiliki perbedaan dari sediaan sintetis ya Atau sediaan obat kimia Nah salah satunya Kalau sediaan obat tradisional memang disini Dia lebih ke arah rehabilitatif Kemudian dia lebih juga untuk mencegah suatu penyakit Kalau kita bandingkan dengan obat kimia Memang efek samping yang ditimbulkan dari obat tradisional itu relatif lebih ringan Dan kalau kita bicara tentang efek samping Tentu saja kita harus tahu dosis pemakaian yang tepat ya Untuk obat tradisional Kemudian kita juga harus paham ya Bagaimana cara atau preparasi dari obat tradisional tersebut Karena kalau kita bicara sediaan obat tradisional itu banyak macamnya Kemudian terkait juga persyaratan mutu dari obat tradisional Terutama disini kenapa ibu obat tradisional itu harus memenuhi persyaratan mutu Nanti akan kita bicarakan beberapa parameter persyaratan mutu yang memang harus diikuti Di antara sediaan satu dengan sediaan yang lain itu tentu ada sedikit perbedaan Nah disini tujuannya kalau suatu sediaan obat tradisional Itu sesuai dengan persyaratan mutunya memenuhi Tidak ada jemaran mikroba misalnya Kemudian tidak ada jemaran longgam Kemudian aflatoxin agak ke ALTnya memenuhi Seperti itu tentu saja keamanan Jadi yang perlu saya garis bawahi disini adalah keamanan suatu obat Kemudian mutu dari suatu obat itu akan terjaga Dimana persyaratan dari obat yang baik itu dia aman Saat itu dia bermutu dan juga dia memiliki kualitas Jadi kalau dia berkualitas saja tapi tidak aman Ya tidak sesuai Atau berkualitas dan aman tapi tidak memiliki efek terapi yang diinginkan Sama saja kan Nah disini kita akan sharing ya terkait analisis dari produk tradisional tersebut Oke untuk analisis obat tradisional produknya Obat tradisional kita nanti tidak akan lepas dari peraturan badan pengawas obat dan makanan Nomor 32 tahun 2019 itu adalah peraturan terbaru Terkait persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional Jadi memang seperti sudah saya unggapkan tadi Suatu obat tradisional itu ya Tidak hanya obat tradisional ya Suatu obat itu memang harus bermutu Kemudian aman dan berkualitas Oke kita mulai Nah disini bentuk sediaan ya Peraturan badan pom nomor 32 tahun 2019 Nah ini adalah peraturan yang terbaru Kalau nanti teman-teman buka peraturan perundang-undangannya boleh ya Jadi disini peraturan ini biasanya diacu oleh usaha kecil obat tradisional ya Ukot, umot dan juga industri obat tradisional Kita tahu betulnya ya serata atau perbedaan tingkat dari usaha menengah obat tradisional dia paling bawah ya Kemudian ada usaha kecil obat tradisional Dia diatasnya usaha menengah obat tradisional Kalau diatasnya lagi adalah iba, industri ekstrak bahan alam dan paling atas adalah industri obat tradisional Nah nanti kita akan membedakan produk atau sediaan yang dibuat oleh industri atau usaha obat tradisional tersebut tentu saja berbeda-beda Karena memang seratanya berbeda-beda ya Kalau usaha menengah obat tradisional, umot, yaitu standarnya ya C-O-L, cairan obat dalam Kemudian sediaan yang tapel pilis Kemudian kalau ukot itu sudah cairan obat dalam atau sediaan sirup ya Cairan obat dalam kalau industri ukotnya mengatakan cairan obat dalam Nah kemudian dia juga boleh kapsul ekstrak ya Tapi kalau iba atau industri ekstrak bahan alam Tentu saja dari namanya kita sudah tahu industri ekstrak ya Dia memproduksi atau produksi ekstrak dari bahan alam Kemudian yang terakhir industri obat tradisional itu Dia boleh membuat semua sediaan termasuk sediaan steril ya Tapi kalau sediaan steril itu terbatas ya Misalnya supositoria itu hanya untuk supositoria yang memiliki efektivitas topikal Jadi hanya untuk hemoroid atau wasir Nah ini berbagai macam sediaan obat tradisional ya Sediaan obat tradisional Dimana kita tahu apakah definisi Jadi obat tradisional review sejenak Obat tradisional Bahannya Atau ramuan bahan Yang biasanya dia berasal dari tumbuhan Kemudian dari bahan hewan Kemudian dari bahan mineral Kemudian dari sediaan sarian Atau sediaan galenik ya Sediaan yang disaring Atau hanya dengan berbagai metode ekstraksi Yang sudah Anda pelajari di semester 4 Terkait fitokimia Kemudian dia juga bisa campuran dari bahan-bahan tersebut Baik dari hewan, baik dari mineral, baik dari tumbuhan Yang biasanya digunakan untuk pengobatan Kemudian dia juga dapat diterapkan sesuai dengan Norma atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat Nah ini adalah definisi dari obat tradisional Obat tradisional sendiri kita akan klasifikasikan menjadi tiga Yaitu jamu Kemudian secara garis besar ya Ada jamu, ada obat-obat terstandar atau fitofarmaka Tapi ada juga yang mengklasifikasikan obat tradisional import Dan juga obat tradisional lisensi Kalau untuk obat tradisional import Itu adalah obat tradisional Dimana seluruh proses pembuatan Atau sebagian tahapan pembuatan Dari dia awal Reparasi bahan baku Kemudian sampai dia pengemasan primer Itu memang dilakukan di industri di luar negeri Kemudian nanti diedarkan di Indonesia Itu adalah obat tradisional import Kalau lisensi Itu adalah obat tradisional yang semua tahapan pembuatannya Dilakukan di industri obat tradisional Yang ada di dalam negeri Atas dasar lisensi Nah, ada yang menggolongkan seperti itu Termasuk di peraturan Ini ya Peraturan badan POM Nomor 32 tahun 2019 ini Nanti di dalamnya Anda bisa melihat ya Secara detail Oke Kita akan ke persyaratan Persyaratan Jadi, di sana Di sediaan mutu obat Bentuk sediaan yang ada di Persyaratan mutu obat tradisional Yang diatur Yang diatur persyaratan dan keamanan Serta mutu Dari obat tradisional Itu sediaannya apa saja Nah, yang pertama adalah Sediaan galenik Ya Sediaan galenik ini biasanya Dia ekstrak Dengan berbagai metode ekstraksi Entah itu di perusahaan Dia punya hanya apa Perkolator Apa Dia dengan maserator Apa dia Dengan Apa namanya Soklet Reflook Dan lain sebagainya Nah, biasanya Kalau sediaan galenik ini Kita sebut ekstrak ya Ekstrak Dia sediaannya kering Ekstrak itu ada yang buat ekstrak kering Ada yang buat kental Atau dia ada yang membuat ekstrak cair Ya Dengan dia sudah mencari simplicia Baik simplicia nabati Dari tanam-tanaman Gitu kan ya Atau hewani Ada bu Hewani Hewani Biasanya dari cacing Atau dari tanaman Hewan-hewan kecil Yang diambil proteinnya Dengan cara yang sesuai Caranya apa Metode ekstraksinya Yang digunakan apa Kalau kita bicara metode ekstraksi Tentu saja Tidak lepas Tidak lepas dari Yang namanya Senyawa yang ada Di dalam sediaan Atau dalam simplicia tersebut Metode ekstraksi Yang kita gunakan Menyesuaikan Karakteristik senyawa Yang ingin kita manfaatkan Atau kita ambil Di dalam Suatu senyawa Di dalam suatu Ekstrak Atau di dalam suatu Tanaman Yang nanti jadinya Sediaan galenik Atau ekstrak ini Nah ekstrak ini Biasanya Kita nanti Bisa kembangkan Sediaan Bentuk sediaannya Benar-benar Apakah dia Jangan ubah dalam Apakah dia Mau dibuat Supositoria Apakah dia Mau dibuat Sefervation Dan lain sebagainya Kalau simplicia Paham ya Dia tidak Mengalami Proses Apapun Tidak mengalami Pengolahan Apapun Hanya dikeringkan Dengan suhu Berapa Tidak lebih dari 60 derajat celcius Oke Ini adalah simplicia Kemudian rajangan Kalau rajangan ini Dia isinya Satu jenis simplicia Atau campuran bisa Campuran beberapa jenis simplicia Dimana Cara penggunaannya Itu biasanya Ya Dididihkan Atau diseduh Dengan air panas Dididihkan dengan suhu Sedemingan rupa Kemudian tidak terlalu lama Dan Atau bisa juga diseduh Dengan air panas Oke Rajangan obat luar Rajangan obat luar Ya Ini Satu jenis simplicia Atau campuran Beberapa jenis simplicia Ya Memang Tujuannya digunakan Untuk Obat luar Ya Kita namakan Rajangan obat luar Kalau serbuk Apa? Nah Kalau serbuk Itu Ya Berupa putiran Namanya saja Juga serbuk Rupa putiran Kemudian dia Homogen Ya Homogen Dengan mesh Atau derajat halus Sesuai Jadi Kalau membuat simplicia Kemudian simplicia itu Dikeringkan Eh sorry Tanaman segar Tanaman segar itu Dikeringkan Kemudian dia Jadi simplicia Simplicia itu Diserbuk Nah Jadilah Serbuk Ya Dengan ukuran mesh Tertentu Atau Apa ya Namanya Derajat halusnya Yang sesuai Terbuat dari apa Terbuat dari simplicia Atau campuran Dengan ekstrak Nah Penggunaannya Kalau dia serbuk Ya Diserbuk dengan air panas Ya Ini termasuk Bentuk sediaan Kalau Serbuk instan Serbuk instan Ada ya Di pasaran ya Dia juga Homogen Derajat halus Yang sesuai Sudah buat definisinya Dengan serbuk Terbuat dari ekstrak Dengan cara Penggunaannya Diseduh dengan air panas Atau bisa juga Dilarutkan dalam air dingin Kalau serbuk Tidak bisa Dia dilarutkan di air dingin Dia tidak akan Bercampur mungkin Tapi kalau serbuk instan Itu karena memang Biasanya ada Kandungan lain Dalam serbuk tersebut Misalnya Dengan pengkristalan Dengan gula Dan lain sebagainya Itu Dia memiliki Kelarutan yang tentu saja Berbeda dengan serbuk Sehingga Dia bisa Larut di dalam air dingin Kemudian Evorvation Seledian solid Atau sedian padat Ini Bisa dari ekstrak Atau simplicia tertentu Kemudian Biasanya Mengandung asam basa Asam yang bisa Digunakan Asam citrat Asam Kemudian basanya Natrium karbonat Natrium dikarbonat Gimana Dia akan menghasilkan Yang namanya Gas Karbon dioksida Saat Dimasukkan ke dalam air Itu adalah Evorvation Nah Untuk yang boleh Memproduksi Evorvation sendiri Itu adalah IOT Industri obat tradisional Kalau untuk skala Usaha kecil obat tradisional Itu belum bisa Apalagi usaha menang Obat tradisional Nah Ini juga belum bisa Kemudian Pil Kedian solid juga Ya Masa bulat Ya Ada persyaratan ukuran Pil Silahkan dilihat lagi Bisa dari serbuk simplicia Dia juga bisa Terbuat dari ekstrak Next Adalah Kapsul Kapsul Ada kapsul Luna Ya Ada kapsul Ada kapsul Luna Bedanya apa Ya Kalau kapsul Itu ya Dia terbungkus Dan punya cangkang Tapi cangkangnya keras Ya Kalau kapsul Luna Cangkangnya Luna Ya bedanya itu Contohannya ada ya Contoh-contohnya ada Di masyarakat Atau didistribusikan di luar sana Apalagi ada yang Mungkin sudah PKL ya Di apotek Itu Tantulut saja Tidak Tidak Asing ya Dengan Kapsul Ataupun kapsul Luna Kemudian tablet Atau kamplet Sediaan solid juga Biasanya bisa dibuat dengan Kempa Ceta Metodenya bisa granulasi Kering Bisa dengan Granulasi basah Ataupun dengan Ceta langsung Nah ini Anda sudah Sudah familiar Ya Biasanya bentuknya Kalau kaplet Ya bentuknya silindris Ya Nah kalau tablet Ya tablet Bentuknya Bulat Gitu kan ya Kemudian Granul Granul Butiran Yang terbuat dari Ekstrak Dia butirannya Kalau kita bandingkan Dengan serbuk Tentu saja Lebih besar Granul Ya Butiran dari Ekstrak Biasanya Karena Kenapa Granul Karena dia mengalami Sudah mengalami Proses Granulasi Cara penggunanya Kalau dia granul Ya diseduh dengan Air panas Atau dilarutkan Dalam air dingin Ada granul Apa ya Saya lupa Kalau contoh Yang ada di pasarannya Untuk Obat sariawan Itu ada Granul Apa Tapi saya lupa Tulisan di luarnya Itu Tulisan Ini ya Cina Saya lupa Kemudian Pastiles Disini Pastiles Lempengannya Pipih Ya Pakuda pastiles Pipih Kemudian Ada yang segi Empat Biasanya terbuat dari Serbuk simnisya Ataupun ekstrak Next Adalah Dodo Atau jenang Dodo Atau jenang Itu adalah Sediaan padat Dengan Konstitusi lunak Tetapi Lihat Ya Biasanya terbuat dari Simnisya Dan serbuk simnisya Ada bu Ada Jadi ada Obat tradisional Yang dibuat dalam Bentuk Dodo Atau jenang Biasanya Umat Dia Seratanya Kalau di Tradisional Itu sama Nengah obat tradisional Kemudian Ada film strip Film Film strip Jadi Dia lembaran tipis Yang digunakan Secara Oral Film strip Lembaran tipis Yang bisa kita Gunakan Secara Oral Kemudian ada Cairan obat dalam Nah Ini Biasa Berupa Minyak Bisa Berupa Larutan Bisa Berupa Suspensi Bisa Berupa Emulsi Yang mana Dia terbuat dari Serbuk simnisya Ataupun Ekstrak Dari simnisya Tersebut Ada Cairan obat luar Kalau Cairan obat luar Itu Apa Namanya Ya Sama Ya Larutan Suspensi Emulsi Tapi Penggunaannya Perbedaannya Adalah Digunakan Untuk Obat luar Kalau Cairan obat dalam Secara orang Kemudian Lossio Nah Lossio Sejaan cair Obat tradisional Yang Kandungannya Serbuk simnisya Bisa Exudatnya Bisa Kemudian Dari Ekstraknya Juga Bisa Kemudian Minyak Yang terlarut Atau Terdispersi Itu Berupa Suspensi Atau Emulsi Sebagai Bahan dasar Dalam Bahan dasar Lossio Yang Disitu Untuk Pemakaian Topikal Tentu saja Kalau kita Bicara Lossio Pemakaian Atau Penggunaannya Secara Topikal Dioleskan Ke kulit Disitu Bisa Berpenetrasi Sehingga Efek yang Ditimbulkan Itu akan Sampai Kemudian Parem Parem Disini Sediaan Padat Atau Cair Dari Obat Tradisional Yang Terbuat Dari Serbuk simnisya Atau Ekstrak Yang Digunakan Sebagai Obat Luar Bisa Padat Bisa Cair Kemudian Salop Salop Setengah Padat Konsistensinya Tentu saja Berbeda dengan Pasta Krim Dan lainnya Kemudian Sesuai Terbuat dari Ekstrak Yang larut Atau terdispersi Mungkin Dalam Dasar Salop Yang sesuai Dan memang Ditujukan Untuk Pemakaian Topikal Kemudian Krim Setengah Padat Ekstrak Bisa Satu Atau Lebih Kandungan Ekstrak Yang Terlarut Atau Terdispersi Dalam Bahan Dasar Krim Yang Sesuai Yang Memang Ditujukannya Untuk Sama Dengan Salop Pemakaian Topikal Bedanya Lagi Dengan Gel Setengah Padat Satu Atau Lebih Ekstrak Dan Minyak Yang Terlarut Mengandung Minyak Yang Terlarut Terdispersi Dalam Dia Punya Bahan Dasarnya Gel Dan Ditujukan Untuk Pemakaian Topikal Juga Next Serbuk Obat Luar Serbuk Obat Serbuk Berarti Sama Petiran Kecil Homogen Derajat Halus Sesuai Disa Dari Simplicia Atau Campuran Simplicia Dengan Ekstrak Ya Padahal Cara Penggunanya Dicampur Dengan Bahan Cair Atau Bisa Minyak Bisa Air Sesuai Yang Sesuai Tentu Saja Digunakan Sebagai Obat Luar Kecuali Luka Terbuka Yang Gak Boleh Kemudian Ada Pilis Pilis Tapel Blaster Itu Satu Ini Saudaraan Gitu Ya Pilis Itu Sediaan Obat Tradisional Dari Simplicia Atau Ekstrak Sebagai Obat Luar Tentu Saja Digunakan Di Dah Atau Pelipis Biasanya Untuk Anak Kecil Atau Orang Dulu Kalau Dia Panas Sakit Kelipis Itu Dikasih Pilis Kemudian Tapel Di Perut Bedanya Kalau Pilis Itu Di Dahi Tapel Di Perut Kalau Plaster Dia Melekat Dari Kulit Biasanya Tahan Air Kemudian Obat Luar Juga Penggunanya Ditambilkan Pada Kulit Jadi Ketiganya Bilis Tapel Plaster Itu Penggunaannya Ditambilkan Di Kulit Kalau Bilis Itu Didahi Tapel Itu Lebih Keperlu Plaster Di Bagian Tubuh Supositoria Yang Boleh Itu Supositoria Untuk Berhasil Terbuat Dari Ekstrak Yang Larut Atau Terdispersi Omogen Dalam Dasarnya Supositoria Apa Biasanya Yang Sering Digunakan Atau Familiar Adalah Oleum Kakao Itu Kan Kemudian Biasanya Dia juga Memiliki Sifat Mudah Melelah Atau Melunak Pada Suhu Tubuh Saat Dan Cara Penggunanya Melalui Rekta Nah Inilah Persyaratan Jadi Produk Produk Atau Bentuk Sediaan Apa Saja Yang Diatur Dalam Persyaratan Keamanan Dan Butuh Obat Tradisional Oke Kita Lanjut Jadi Yang Ada Ini Saya Coba Ringkas Dari PKB POM Nomor 32 Tahun 2019 Ini Ada Apa Namanya Pengujian Ya Beberapa Pengujian Dari Sediaan Obat Tradisional Tersebut Yaitu Organoleptis Nah Organoleptis Itu Ini Pengujian Yang Paling Sederhana Yang Bisa Kita Ikuti Selama Ini Misalnya Jadi Kita Lihat Baunya Seperti Apa Rasanya Seperti Apa Warnanya Seperti Apa Yang Bisa Kita Mendiskripsikan Atau Memastikan Secara Organoleptis Bahwa Ini Benar Simbolis Daun Jambu Biji Karena Kita Lihat Perkologi Daun Seperti Ini Cara Makros Dan Mikros Kalau Mikros Tidak Bisa Kita Harus Melihat Di bawah Mikroskopik Pembesaran Nah Ini Organoleptis Itu Penting Yang Perlu Kita Lakukan Di Pemeriksaan Mutu Fisik Dari Suatu Simpsia Atau Suatu Sediaan Tergantung Apakah Dia Rajangan Tapel Pilis Parem Plaster Dan Sebagainya Yang Sudah Kita Bahas Satu Persatu Di Halaman Sebelumnya Pemeriksaan Mutu Itu Meliputi Kader Air Karena Kalau Kandungan Air Di Dalam Suatu Produk Itu Banyak Apa Namanya Berlebihan Ini Tentu Saja Akan Menimbulkan Suatu Reaksi Enzimatis Dimana Reaksi Enzimatis Itu Akan Menyebabkan Terjadinya Membusukkan Kemudian Bisa Ditumbuhi Kapang Dan Kamir Bisa Ditumbuh Bakteria Air Jamur Apalagi Tentu Saja Tidak Dingin Jadi Memang Persyaratan Terkait Kader Air Itu Diperlukan Sekali Kemudian Keseragaman Bobot Dan Volume Terpindahkan Kalau Kita Bicara Keseragaman Bobot Tentu Saja Tidak Lepas Dari Kapsul Kemudian Tidak Lepas Dari Tablet Kita Ambil Saja Berapa Tablet Yang Akan Kita Hitung Keseragaman Bobot Atau Berapa Kapsul Yang Kita Hitung Sesuai Dengan Persyaratan Ada Farma Kope Indonesia Edisi 3 Dan Edisi 5 Terjatuh Bahwa Pengujian Keseragaman Bobot Tablet Yang Kita Gunakan Sekitar 20 Kemudian Kalau Kita Bicara Volume Terpindahkan Lebih Kesediaan Cair Sediaan Cairan Obat Dalam Suspensi Emosi Dan Lain Sebagainya Kalau Di Peraturan B.POM Nomor 32 2019 Lebih Ke Cairan Obat Dalam Kemudian Waktu Hancur Itu Perlu Sekali Untuk Melihat Sejauh Mana Obat Itu Akan Hancur Di Dalam Tubuh Kemudian Kapan Dia Akan Menimbulkan Efek Terapi Nah Ini Perlu Juga Kita Taham Kemudian Ada Cemaran Mikroba Itu Ada Angka Lempeng Total Sudah Belajari Angka Kapang Dan Kamir Terkait Dengan Fermentasi Kemudian E.coli Tidak Boleh Ada E.coli Karena Dapat Menyebabkan Diari Dan Hal-hal Yang Tidak Baik Lainnya Kemudian Enterobacteria C Clostridia Salmonella Sigella Dan juga Aflatoxin Total Nah Nanti kita akan Lihat Apakah Jemaran Mikrobanya Ini Persyaratan Dari Jemaran Mikroba Yang Harus Diikuti Oleh Yang Punya Usaha Kalau Dia Pengen Melaksanakan Apa Namanya Registrasi Produk Sampai Mendapatkan Ijin Itu harus Memenuhi Parameter Dari Mutu Produk Tersebut Nah Ini Salah Satunya Kalau Jemaran Lain Itu ada Logam Berat Dan Bahan Kini Logam Berat EB HG AS Logam Berat Kemudian Bahan Tambahan Juga Diatur Pengarah Yang Diperbolehkan Pemwarna Yang Diperbolehkan Apa Pemanis Yang Diperbolehkan Antioxidan Dan Jaga Bahan Tambahan Lain Yang Ada Atau Termaktub Dalam RKB Pound Tahun 2019 Ini Jadi Jelas Kenapa Jelas Karena Diinginkan APJ Kalau Kita Bicara Apa Namanya Apataker Gitu Kan Ya Jadi Suatu Industri Obat Tradisional Atau Ukot Mod Itu Dia Akan Melakukan Perizinan Suatu Produk Jadi Badan POM Itu Memiliki Pemenang Untuk Mempersetujui Tidak Suatu Produk Itu Dikeluarkan Perizinannya Karena Apa Karena Ya Harus Kalau Dia Sudah Sampai Keluar Kepasaran Itu Kalau Dia Tidak Memulih Persyaratan Itu Berbahaya Sekali Contohnya Misalnya Dia Ada Kandungan Ecoli Yang Sangat Banyak Nah Itu Tentu Saja Akan Merugikannya Bagi Konsumen Sendiri Nah Kemudian Untuk Sediaan Cair Biasanya Dilengkapi Pengujian PH PH Sesuai Tubuh Kita Kemudian Beberjenis Kadar Alkohol Dan Metano Ini Ini Adalah Nanti Yang Perlu Anda Siapkan Kalau Mau Melakukan Registrasi Terhadap Obat Radisson Semua Harus Terpenuhi Oke Kita Masuk Ke Identifikasi Komposisi Nah Disini Ada Pemeriksaan Mutu Dari Jamu Tentu Saja Jamu Itu Adalah Obat Tradisional Jamu Adalah Obat Tradisional Yang Disitu Hanya Berdasarkan Pengalaman Empirik Atau Turun Menurun Kalau Kita Bandingkan Dengan Obat Herbal Terstandar Kita Bandingkan Juga Dengan Vito Farmaka Tentu Saja Akan Berbeda Nah Untuk Untuk Jamu Sendiri Dia Hanya Berdasarkan Empiris Jadi Pengalaman Turun Temurun Tentang Khasiat Dan Manfaat Dari Simplicia Yang Digunakan Dalam Sebagai Bahan Dasar Atau Bahan Baku Dalam Suatu Sediaan Ombat Tradisional Nah Disini Kalau Untuk OHT Tentu Saja Beda Kalau OHT Kita Ulang Lagi Untuk Ini Ya Diuji Juga Secara Praklinis Ya Kemudian Untuk Bahan Bakunya Harus Terstandar Kalau Untuk Jamu Tidak Bedanya Dengan Vitofarmaka Itu Bahan Baku Dan Produk Jadi Harus Sesuai Dengan Standar Kemudian Kalau Vitofarmaka Juga Harus Ada Pengujian Klinik Ya Kalau Untuk Pengujian Sampai Vitofarmaka Memang Biaya Yang Diperlukan Tidak Sedikit Dan PR Sekarang Mungkin Kemarin Ada Yang Mengikuti Atau Update Peraturan Terbaru Atau Update Terkait Apa sih Pengujian Pengujian Terbaru Pengujian Uji Klinik Sendiri Memang Biayanya Tidak Sedikit Dan Kalau Dia Sudah Beredar Di Pasaran Kadang-kadang Kalah Saing Dengan Obat Kimia Contoh Vitofarmaka Ada Di Pasaran Stimuno Kemudian Tensikat Dan Lain Sebagainya Lelap Imodiar Dan Lain Sebagainya Nah Disitu Kalau Kita Bicara Vitofarmaka Memang Harganya Tinggi Kadang Kalah Bersek Dengan Sama-sama Memiliki Efek Terapi Yang Sama Tetapi Harganya Jauh Lebih Rendah Kalau Obat Kimia Tapi Memang Kalau Pengujian Uji Klinik Itu Memang Biayanya Mahal Dan Disini Kalau Dia Sudah Lolos Uji Klinik Berarti Dia Sudah Sesuai Tapi Inilah Masih Dilema Untuk Sekarang Makanya Untuk Sediaan Vitofarmaka Tersebut Dari Pemerintahan Dipergiat Lagi Untuk Supaya Bisa Bersaing Dan Banyak Sediaan Yang Muncul Oke Kita Kembali Ke Jamu Jadi Kalau Jamu Itu Harus Prinsip Pemeriksaan Mutu Dari Jamu Itu Harus Dia Mampu Mengidentifikasi Kembali Simplisnya Dalam Ramuan Jamu Atau Analisis Kualitatif Analisis Kualitatif Pada Sediaan Jamu Bisa Kita Lakukan Dengan Screening Vitokemia Atau Uji Tabung Dan Juga Dengan Kromatografi Lapis Tipis Jadi Untuk Melihat Golongan Dari Senyawanya Itu Apa Kandungan Senyawa Golongan Kandungan Senyawa Yang Ada Di Simplisya Tersebut Kemudian Kedua Menetapkan Jumlah Dari Masing-masing Simplisya Penyusun Jamu Analisis Kuantitatif Jumlahnya Kalau kita Bicara Kuantitatif Itu Ada Berapa Ukuran Jumlah Atau Istilahnya Ada Berapa Kuantitatif Kadarnya Jadi Suatu Senyawa Dalam Suatu Simplisya Nah Kalau Pemeriksaan Mutu Misal Kita Mau Jamu Rajangan Jamu Serbu Jamu Ekstrak Secara Makros Mikros Kimiawi Makros Mikros Kimiawi Kalau disini Jamu Serbu Kalau dari Hasilnya Ini Apa Namanya Dianalisis Makros Positif Mikros Sesuai Kimiawinya Juga Dianalisis Kalau Jamu Rajangan Kemudian Cara Analisis Kalau Makros Ya Makros Kita Melihat Apa Morfologi Dari Tanaman Tersebut Bentuknya Seperti Apa Oh Bula Telur Oh Lonjong Itu adalah Makros Kalau Mikros Ya Melihat Fragmen Pengenal Misalnya Dalam Tanaman Jamu Biji Kemarin Ada Stomata Nomositik Itu adalah Fragmen Pengenal Yang Memang Istimewa Pada Daun Jamu Biji Tersebut Kemudian Kimia Kimia Set Identitasnya Kalau Ini Yang Belum Diketahui Bisa Dicari Kemudian Dipakai Untuk AKK Jamu Jamu Serbu Jamu Instan Angka Kapang Kamir Itu Perlu Dilakukan Analisis Analisis Untuk COL COL Juga Perlu Dianalisis Tidak Berarti Cairan Opet Luar Dia Tidak Low Resikonya Rendah Berarti Tidak Diuji Tidak Jadi Tetap Diuji Minimal AKK ALT Tapi Kalau Untuk COL Yang Apa Namanya Dia Untuk Luka Harus Diuji Antibakterinya Juga Oke Oke Kita Ke Kadar Air Sebentar Kadar Air Namanya Kadar Air Asal Air Pada Produk Atau Kandungan Simlesia Biasanya Air Ini Bisa Didapat Dari Simlesia Itu Sendiri Kandungan Dari Simlesia Itu Sendiri Tidak Kadar Air Kemudian Ada Penyerapan Air Pada Saat Produksi Atau Penyerapan Pada Saat Produksi Jadi Saat Produksi Itu Misalnya Di Ini Ya Dicuci Dikeringkan Nah Saat Dicuci Dia Basah Saat Pengeringan Dia Tidak Maksimal Itu Ada Penyerapan Pada Saat Itu Kemudian Penyerapan Uap Air Dari Udara Saat Petair Dara Nah Ini Bisa Saja Jadi Ya Kemudian Batasan Kadar Air Batasan Atau Persyaratan Kadar Air Yang Disebutkan Disitu Ya Sediaan Padat Obat Dalam Dan Juga Obat Luar Kalau Dia Sediaan Padat Itu Kurang Dari 10% Kecuali Ever Fashion Itu Kadar Air Kurang Dari 5% Karena Apa Karena Memang Higroskopis Sekali Kalau Untuk Sediaan Ever Fashion Kita Bahkan Membuat Sediaan Obat Ever Fashion Itu Kalau Di Industri Ada Ruangan Sendiri Yang RH Saja Diatur Kelembakannya Diatur Kemudian Langsung Dibungkus Dengan Aluminium Foril Karena Memang Disini Dia Memiliki Higroskopis Tadi Ada Asam Basah Nah Kalau Ever Fashion Film strip Atau Sediaan Film strip Itu Kurang Dari 15% Untuk Persyaratan Dari Kadar Air Kalau Kita Menentukan Kadar Air Bagaimana Masih Ingat Cara Menentukan Kadar Air Ada 3 Metode Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Menentukan Kadar Air Yaitu Dengan Destilasi Sterling Queet Well Yang Mungkin Kalian Sudah Lakukan Kemudian Yang Kedua Adalah Dengan Titrasi Yang Ketiga Adalah Grafimetri Grafimetri Kita Bisa Menggunakan Oven Hitungannya Selanjutnya Waktu Hancur Senyawa Dapat Diserap Tubuh Jika Senyawa Tersebut Terdapat Dalam Bentuk Larutan Sehingga Pada Sediaan Padat Tertentu Diperlukan Waktu Untuk Menjadikannya Dalam Bentuk Partikel Kecil Larut Atau Dalam Bentuk Suspensi Nah Disini Kita Kenal Yang Namanya Acobsi Distribusi Metabolisme Ekskresi Mungkin anda sudah Familiar sekali Dengan istilah Istilah tersebut Nah Suatu obat Apalagi dia padat Sediaan padat Itu kalau dia masuk ke dalam tubuh kita Masuk ke dalam sauran pencernaan Itu tidak bisa langsung Terasosi Dia harus mengalami dulu Yang namanya Disintegrasi Dan juga Deaggregasi Kalau disintegrasi Itu adalah Perubahan dari padatan Atau tablet solid tersebut Menjadi partikel yang lebih kecil Atau menjadi granul Kalau Deaggregasi Adalah dari granul tersebut Menjadi Sediaan yang Lebih kecil Nah Sehingga Kalau dia sudah Apa namanya Barut Sudah Sudah kecil Kemampuan melarutnya Tentu saja akan Lebih cepat Bisa juga Berarti kita bandingkan Gini Sediaan obat tradisional Sediaan padat Dan juga Sediaan Cairan obat dalam Ya Tentu saja Kecepatan terlarutnya Atau diabsensinya Dalam tubuh Lebih cepat Yang cair ya Cairan obat dalam Oke Jadi disini Kalau Kita lihat Dari Kemudahan dia Untuk Hancur Itu ya Waktu hancurnya Lebih cepat Kalau dia Sudah larut Kemudian Makin besar Daya hancurnya Cepat Juga Set aktif Itu diserap Semakin dia Kecil Semakin mudah Diserap Seperti tadi Semakin Ya Semakin besar Dan cepat Set aktifnya Semakin cepat Diserap tubuh Ya Kemudian obat tradisional Makin cepat Bereaksi di tubuh Kalau dia sudah bisa Diserap dengan baik Otomatis Dia akan mudah Mengalami proses Selanjutnya Itu ya Makanya Dia akan Menimbulkan efek Kerapi dengan Mudah Ya Atau Makin cepat Bereaksi Hasilnya Juga akan Lebih Berasa Untuk Pil Kapsul Kapsul Luna Tablet Atau Kappet Ever fashion Strip Sepusitra Dan juga Wasir Nah Uji waktu Hancur Itu untuk Sediaan-sediaan Tersebut Jadi Sediaan Rajangan Kapel Bilis Kemudian Sediaan Tidak Memerlukan Waktu Hancur Ini Persyaratan Waktu Hancur Persyaratan Dari Obat Tradisional Hancur Dari Obat Tradisional Kalau dia Tablet Ever fashion Kemudian Tablet Isap Atau Film strip Yaitu Kurang Dari 5 Menit Sudah Hancur Nah Kemudian Kalau Kapsul Tablet Atau Kapsul Yang Tidak Bersalut Film strip Dan Masuk Sini Juga Supositoria Untuk Wasir Dengan Dasar Lemak Udah Muka Kau Wessanya Kurang Dari 30 Menit Kalau Pil Kapsul Luna Atau Tablet Bersalut Film Supositoria Dengan Untuk Wasir Dengan Dasar Larut Dalam Air Kurang Dari 60 Menit Nah Beda Lagi Kalau Persyaratannya Untuk Tablet Bersalut Entarik Itu Tidak Sudah Hancur Dalam Waktu 120 Menit Dalam Larutan Asam Dan Selanjutnya Hancurnya Kurang Dari 60 Menit Dalam Larutan Dapat Fosfat Karena Ini Ada Salut Salut Entarik Dimana Dia Ditujukan Kalau Menggunakan Salat Lepasnya Bukan Dilambung Tapi Diusus Jadi Tidak Rusak Mulai Adanya Asam Lampu Oke Selanjutnya Keseragaman Bob Jadi Uji Keseragaman Bobot Cairan Padat Oral Rajangan Tidak Kecuali Rajangan Doda Atau Jenang Supositor Tugwasir Nah Ini Beberapa Keseragaman Bobot Atau Peraturan Keseragaman Bobot Nah Kalau Yang disebut Sedul dengan air panas Itu bisa dihitung Sebelum digunakan Dari Itu kan dikemas Kemasan primer Yang langsung bersentuhan Dengan produk Dari 10 kemasan primer Itu tidak lebih Dari 2 kemasan Yang Masing-masing Bobotnya itu Menyimpang Isinya Menyimpang Dari tabel Dan tidak 1 Kemasan pun Yang bobot Dan isinya Menyimpang Dari 2 kali lipat Dari tabel Nah Ini Keseragaman Bobot Selanjutnya adalah Serbuk Instant Atau Fervescent Serbuk Atau Granul Serbuk Atau Granul Sorry Granul Itu bukan Serbuk Nah bagaimana caranya Kita melakukan Istilahnya Apa namanya Pengujian Seragaman Bobot Kita ambil 20 kemasan primer Jadi tergantung Industrinya Atau Umat Bukotnya Tadi Ini Berapa Perkemasan Kita ambil saja Disesuaikan Perkemasan mereka Atau Punya kita Nanti Nah disini Dari 20 kemasan primer Itu tidak lebih Dari 2 kemasan Yang masing-masing Bobot isinya Menyimpang Nah Dilihat Apakah Ada Perbedaan 2 Kemasan Di Bobotnya Menyimpang Dari Bobot isi rata-rata Yang lebih besar Dari harga Yang ditetapkan Dalam kolom A Armakope Indonesia Dan tidak Satupun Kemasan Yang menyimpang Dari Bobot Nah Ini Raftarnya Dibalah Oke Kemudian Sediaan Pil Dari 10 Pil Itu Tidak Lebih 2 Pil Yang menyimpang Dari Tabel Tidak Boleh Lebih Dari 2 Pil Kita Ambil 10 Pil Dari Banyaknya Pil Yang diproduksi Misalnya 1000 Pil Itu Produksi 1000 Pil Nah Kita Cukup Ambil 10 Pil Nah Dari 10 Pil Itu Kita Timbang Nah Tidak Boleh 2 Pil Bobot 2 Pil Itu Menyimpang Dari Tabel Dan Tidak Satupun Yang menyimpang 2 Kali Lipat Dari Tabel Tabel Yang kita Gunakan Untuk Kita Jadikan Anjuan Kalau Bobot Rata-rata Pilnya Kurang dari 50 Miligram Berarti Penyimpang Kalau kita Timbang 10 Pil Itu Tidak Boleh Lebih Dari 12 Persen Begitu Begitu Juga Kalau Bobot 50 Sampai 100 Miligram Penyimpang 11% Begitu Seterusnya Tidak 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 Adalah Pil Oke Next Bagaimana Untuk Kapsul Bagaimana Untuk Kapsul Luna Ya Untuk Kapsul Yang Berisi Obat Tradisional Kering Apa Itu Bu Misalnya Isinya Atau Ekstrak Tapi Ditambah Bahan-tambahan Lain Bahaya Nanti Ekstrak Jadi Kering Nah Dari 20 Kapsul Itu Tidak Boleh Lebih Dari 2 Kapsul Dimana Masing-masing Bobot Isinya Menyimpang Dari Bobot Isi Masing-masing Rata-rata Yang Lebih Besar Dari 10% Dan Tidak Ada Satu Kapsul Yang Bobot Isinya Menyimpang Dari Rata-rata Lebih Besar Dari 25% Nah Ini Perlu Diperhatikan Jadi Untuk Kapsul Yang Berisi Obat Tradisional Cair Itu Yang Padat Kalau Yang Cair Biasanya Soft Kapsul Berarti Kalau Isinya Cair Itu Tidak Boleh Lebih Dari Satu Kapsul Yang Masing-masing Bobot Atau Isinya Penyimpang Itu 7,5% Dan Tidak Satu Kapsul Punya Bobot Isinya Menyimpang Dari Bobot Isi Rata-rata Lebih Besar Dari 15% Menurut Persyaratan Antara Kapsul Dan Kapsul Lunak Jadi Disini Harus Bisa Membedakan Mana Kapsul Mana Kapsul Lunak Oke Kita Ke Tablet Kaplet Tablet Hisa Pastiles Tablet Ever Vison Disini Sama Kita Ambil 20 Tablet Jadi Untuk Semua Sediaan Tablet Atau Kaplet Atau Tablet Hitab Atau Pastiles Atau Tablet Ever Vison Sama Secara Pengukurannya Nah Dari 20 Tablet Yang Kita Timbang Itu Tidak Boleh Lebih Dari 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 Masing-masing Bobot Menyimpang Dari Bobot Rata-ratanya Lebih Besar Dari Harga Yang Ditetap Nah Ini Kolom A Ada Kolom A Dan Ada Kolom B Nah Misalkan Disimak Atau Dilihat Kalau Bobot Rata-ratanya Tablet 20 Miligram Atau Kurang Penyimpangan Terhadap Bobot Ini Ya 15% 15% Untuk A Untuk B 30% Dan Sampai Bawah Seakan Dicermati Oke Selanjutnya Ada Film strip Nah Dari Tiga Lembar Film strip Ini Yang Ditimbang Presentase Maksimal Variasi Bobot Itu Tidak Lebih Dari 5% Ya Kita Tiga Lembar Aja Kita Ambil Ya Film strip Dia tipis Sekali Tidak Lebih Dari 5% Kalau Suppositor Untuk Wasir Ya Ambil 10 Suppositor Tidak Boleh Satupun Suppositor Yang Menyimpang Dari Tablet Di Bawah Ini Dan Tidak Satupun Menyimpang Dua Kali Lipat Dari Tablet Yang Tidak Boleh Menyimpang 20% Oh Itu Tidak Boleh Padahal Bobot Kurang Dari Satu Gram Nah Disini Yang Perlu Kita Perhatikan Hitungannya Jadi Kalau Berata-ratanya Kurang Dari Satu Gram Penyimpang Nya 10% Kalau Satu Sampai Tiga Gram Ya 7,5% Kalau Lebih Dari Tiga Gram Ya 5% Penyimpangan Bobot Suppositor Oke Kalau Bicara Cairan Oba Dalam Ya Volume Terpindahkan Kalau Dia Sediaan Cair Bukan Ke Bobot Lagi Ada Yang Pernah Melakukan Cairan Volume Terpindahkan Kita Ambil 10 Wadah Ada Wadah Gelas Yang Berukur Atau Gelas Ukur Kita Bisa Gunakan Kemudian Kita Tuang Tuang Saja Di Wadah Tersebut Nah Disini Percaya Ratanya Volume Rata Rata Larutan Yang Dikulai Dari 10 Wadah Tidak Kurang Dari 100% Dan Tidak Boleh Satupun Volume Wadah Yang Kurang Dari 95% Dari Volume Yang Dinatakan Pada Penandaan Jadi Ini Fungsinya Adalah Misalnya Membuah Cairan Oba Dalam Di Disitu Dikatakan 100 Tapi Setelah Diuji Volume Terpindahkan Kok Penyimpangannya Besar Ada Yang 80 70 Itu Tidak Boleh Berarti Tidak Sesuai Dengan Penandaan Kemudian Jika Dari 10 Wadah Yang Diukur Terdapat Volume Rata Kurang Dari 100% Yang Tertera Pada Penandaan Tetapi Tidak Satupun Volume Wadah Kurang Dari 95% Dari Volume Yang Tertera Pada Penandaan Atau Terdapat Tidak Lebih Dari Satu Wadah Volume Kurang Dari 95% Ini Aturan Jadi Tidak Kurang Dari 90% Itu Wadah Yang Ditambahkan 20 Wadah Kalau Volume Rata Rata Larutan Diperoleh Dari 30 Wadah Tidak Kurang Dari 100% Nah Itu Bagaimana Dari Volume Tertera Tidak Lebih Dari 1 D30 Wadah Yang Kurang Dari 95% Nah Tetapi Tidak Kurang Dari 90% Seperti Yang Tertera Penandaan Ini Adalah Volume Terpindah Kemudian Penantuan Kadar Alkohol Bisa Dengan Cara Destilasi Atau Gas Kromatografi Karena Senyawa Volatil Oil Penuntuan WJ Dan BH Seperti Pada Pharmacope Indonesia Oke Ini Untuk Part Pertama Kita Sampai Ke Ini Ya Cemaran Mikroba Oke Oke